Ada proses Dan memang setiap orang punya tingkatan prosesnya masing-masing Permintaan Al-Quran jelas Kalau kita sudah bersaksi Bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir Maka kita sudah siap terikat dengan Syariat Islam Dan itu Disitu justru seninya kalau menurut saya Seninya apa? Seninya belajar, seninya menimba ilmu Seninya mendapat dakwah dan seninya berdakwah juga ada disitu Saya baru bisa berhijab Dengan sungguh-sungguh yang kafah Itu belum lama Karena sebelumnya Saya pikir surat 3359 itu hanya ditujukan bagi Istri-istri Nabi dan orang-orang soleh Yang memang niatnya pengen jadi ulama Ustazah gitu Jadi kalau bukan yang niatnya begitu Iya saya pikir kerudungan aja gitu Nah itulah ya Kalau Allah belum tunjukkan hidayah Tapi kuncinya memang adalah Di Al-Quran Alhamdulillah Selama Saya hampir 16 tahun Belajar hijayah Alhamdulillah akhirnya Allah kasih hidayah Untuk bisa baca Al-Quran Itu juga prosesnya Kayak poco-poco Maju mundur cantik Maju mundur cantik gitu ya Sempet futurnya Astagfirullahaladzim kalau saya ingat dulu Cuman lagi-lagi saya bilang Allah sayang sama saya Setiap saya udah di ujung jurang Saya ditarik Ditariknya tuh kadang-kadang ditarik Pakai dilempar dulu gitu ya Biar sadar gitu kan Kadang-kadang kita gak ngeh ya Dipanggil tuh gak ngeh Udah di ujung jurang Harus ditimpuk dulu baru sadar gitu Alhamdulillah Sekali lagi Itu semua Ujian-ujian itu sebenarnya Tanda sayang Allah pada kita Dan memang menuju Islam Kafah Di surat Al-Baqarah ayat 208 Diminta kita untuk masuk Islam secara keseluruhan Itu memang Gak ada tapinya lagi Gak bisa pakai tapi Ya harus Tinggal bagaimana kita berproses Masing-masing punya Punya prosesnya sendiri-sendiri Dan kita gak boleh Nge-claim Ini lebih itu kurang Karena Yang punya hak cuman Allah Untuk menjadi Islam Kafah memang Syaratnya ya Pegangannya sama Al-Quran dan Sunnah Di surat Al-6 ayat 126 Dijelaskan 125 Sorry Bahwa Allah yang ngasih hidayah Allah yang cabut hidayah Kadang-kadang kita Apalagi Kalau udah Jadi Orang yang Islam Alhamdulillah ya Kita udah Islam Tapi kadang-kadang Overpede Without practicing Terus udah yakin gitu Padahal ternyata hidayah tuh Bisa di Ambil Karena saya Alhamdulillah Sekali lagi Allah kasih Contohnya Bapak saya Sempat Bersyahadat Tapi di ujung hidupnya Beliau Kembali Kristen Jadi saya belum bisa Mendoakan Orang tua saya Sementara ibu saya Tetap menjadi seorang Kristen Yang taat sampai akhir hidupnya Kedua orang tua saya Sudah berpulang Yang Ibu unda Di tahun 2012 Bapak 2013 Itu adalah momen yang Buat saya Jadi Sekali lagi tuh Apa ya Kayak Ya itu Kayak batu Untuk ngingetin Orang tua kamu Kamu gak mungkin Bisa Bantuin Kamu sendiri Belum betul Gitu lah Jadi Kalau kata Guru ngaji saya Udah kamu gak usah Pusing-pusing Mikirin Orang tua kamu gimana Kakak kamu gimana Adik kamu gimana Kamu aja dulu Udah bisa belum Udah yakin belum Bisa jadi Ahlul jannah Itu pertanyaan yang masih Apa ya Sampai sekarang Setiap sujud Pasti Mintanya itu aja Karena kita gak akan Gak akan Bermakna hidup Di dunia ini Kalau gak Dapet Ridhonya Allah Ini ayat-ayat ini Mungkin nanti Saya boleh Ijinin Untuk bisa diakses Karena ini Sangat jelas Bahwa Al-Quran Itu petunjuk kita Mau pergi ke Satu tempat aja Pakai GPS ya Bolak-balik Nyariin Kadang-kadang itu juga Nyasar Sedangkan kita Dari perjalanan dunia Mau ke akhirat Gak pakai GPS Ini mau gimana Padahal udah jelas-jelas Diinfokan bahwa Ini Al-Quran adalah GPS seluruh Umat manusia Untuk bisa sampai Akhirat dengan selamat Jadi Kadang-kadang Ini juga yang saya Dulu Masih Belum pahamin Tapi sekarang Alhamdulillah Dengan belajar Siroh Nabawiyah Itu makin Makin paham Dulu saya Baru sampai Level Kognitif Mencintai Rasul Belum sampai Level Afektif Belum Belum sampai Soul gitu ya Kalau Misalnya ini Belum dapat Soulnya gitu Dulu Ternyata Benar-benar bisa Mendapatkan Safaat Dan bisa Amin 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 Bisa mendapatkan Ketenangan Dengan minum air Di Telaga Kausar Nanti Di perjalanan panjang Kita menuju Akhirat Hidup di dunia ini Cuman Satu setengah jam Ya kan Versi akhirat Kan waktu Kalau kata Albert Einstein Kan relatif Kalau kita suka Cepat habis Kalau Kalau lagi Enggak suka Lama banget Gitu Dan bayangkan Waktu di akhirat itu Selamanya Mau pilih Dimana Setempat kita nanti Apakah mau dapat Sijin atau Iliyin Itu tergantung kita Di dunia ini Karena hidup ini Nyari apa ya Nyari Ridha Allah Dan Syafat Rasul aja Insya Allah Ini yang bisa saya Share Ke Saudara-saudari Sekalian Ihwan Awad semua Yang hadir Di Masjid Al-Ikhlas Alhamdulillah Sekali lagi Kita gak pernah tahu Ending kita Seperti apa Mohon saling Mendoakan Saya minta Dohanya Supaya Saya bisa juga pulang Husnul Khotimah Saya takut banget Ngeliatkan Bapak saya Pulangnya Balik lagi Dan itu Ancamannya Sudah sangat jelas Di Al-Quran Mudah-mudahan Semua yang hadir Di sini Ditambahkan terus Nikman Iman Islam Ihsannya Semoga Allah Selalu Menyertai Kita semua Dalam Memperbaiki Kualitas iman kita Insya Allah Di bulan Syaban ini Kita juga Diizinkan untuk Terus Memperbaiki diri Menyambut bulan Ramadan Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kesini Sama ayah saya Mas Uban Dia alumni Sekolah ini juga Pertanyaan saya Ada satu Kan sebelumnya Anda Nasrani kan ya Yang mana berarti Anda mempercayai Kalau Tuhan itu Dalam bentuk Trinitas kan Lalu Pertanyaan saya itu Apa yang membuat Anda Ragu akan Trinitas yang dulu Anda percayai Sehingga Anda Setelah itu Menjadi seorang Agnosti kan Lalu Berpindah Keyakinan Untuk menjadi Seorang Islam Yang percaya Kepada Satu Tuhan Monoteis Terima kasih Jasa kalah Kairan Baik Terima kasih Pertanyaannya Memang Kalau dalam Dogma gereja Ya saya nyebutnya Ini memang Ajaib Kalau saya bilang Karena waktu Waktu saya masih SD dan SMP Saya juga sempat Mempertanyakan Kenapa ada Allah Kenapa ada anak Kenapa ada roh kudus Gitu Tapi menurut Semua Orang tua Guru Dan pendeta Di sekolah minggu Waktu itu disampaikan Bahwa Ini adalah Pengakuan Iman Rasuli Jadi kita Tidak boleh lagi Pakai akal Kita harus Menimaninya Penuh Dengan hati Jadi Lebih ke dogma Sebenarnya Kayak brainwash Dan Kalau kita buka Di Alkitab sendiri Sebenarnya Itu sangat mudah Dipertanyakan Karena Yesus sendiri Dalam Dalam Markus 12 29 dan 30 Ketika ditanya oleh Seorang Ahli Taurat Wahai Yesus Apa hukum yang terutama Jadi ceritanya Ini Orang Yahudi ini Mau Mau ngetes Nabi Isa Di konteksnya ini Dan Yesus sendiri Mengatakan bahwa Kasihilah Tuhan Allahmu Allah yang Esa Dengan segenap hatimu Dengan segenap Akal budimu Dengan segenap Kekuatanmu Baru yang Hukum keduanya Kasihilah Sesamamu manusia Itu kan Hablumin Allah Hablumin Anas Jelas sebenarnya Dan Nabi Isa Kalau kita lihat Di Redaksionalnya Di Alkitab Itu gak pernah Nyebut bahwa Dia itu Claiming Iya As a God Dan memang Setelah Saya makin penasaran Waktu itu Saya sampai mempertanyakan Authentic Apa Authentic Authentic Ters Dari Si Naskah Karena kan Ini awalnya Harusnya dari Hebrew Ya itulah Memang benar Ditambahkan Catatan-catatan Oleh para Rahib-rahib mereka Dan Harusnya Hebrew Kalau Tauratnya Karena kan Bangsa Ibrani Bahasa Ibrani Adalah bahasa Yang digunakan Bangsa Yahudi Lalu ketika Nabi Isa Harusnya Aramik Gitu Tapi kenapa Semuanya itu Dicemahkan dari Bahasa Yunani Makanya ada Logos Katanya pada Mulanya ada Firman Logos Nah ini kan sebenarnya Sudah terjadi Sinkretisme Antara Antara value-nya Yunani Dengan agama Yunani Agama Nasrani Itu mungkin tahu Bahwa Paulus itu Mulanya adalah Seorang Yahudi Yang didesain Untuk Jadi Penyusup Betul Jadi penyusup Awalnya Desainnya Orang dia bunuhin Pengikutnya Nabi Isa Terus tiba Tiba-tiba Pada akhirnya Ketika perjalanan Menuju Damaskus Dibilang Saya mendapatkan Vision Bahwa Tuhan Yesus Meminta dia Untuk Menyebarkan agama Agama versi dia Yang menyebutkan Bahwa Ada Tuhan Bapak Ada Anak Dan roh kudus Dan semua Syariat Yang Di Apa Istilahnya Yang tidak diperbolehkan Di zaman Nabi Musa Itu sama dia Dibolehin semua Nabi Isa Itu di Hitan Katanya Nggak usah Nggak makan Babi Di imamat Ada Nggak usah Katanya Perempuan Harusnya pakai Kerudung Nggak usah Lagi Semuanya Dinggain Jadi Sebenarnya Kristen itu Ngikutin Nabi Isa Apa ngikutin Paulus Nah itu Jadi sebenarnya Saya nggak serta-merta Sekali lagi Memang Itu risetnya Panjang Dan Kalau Di gereja itu Kita tidak Ditrain Untuk Berpikir ilmiah Kita Ditrain Untuk Terpesona Melihat Kemampuan Orasi Dari pendeta Dengan semangat Dan tutup Dengan Puji-pujian Dengan harapan Itu hatinya Yang Kena Touch Padahal Hati tanpa akal Juga nggak boleh Ntar taklit Buta Jadi Memang Inilah Indahnya Islam Islam itu Agama paling Rasional Dan Memang Islam itu Fitrahnya Manusia Nggak mungkin Kalau manusia Memang Menyari Agama yang Menentramkan Akal Memuaskan Akal Menentramkan Hati Dan sesuai Dengan fitrah Kita Kalau di Kristen Katolik Kan nggak boleh Nikah Fraternya Apa Biarawan Biarawatinya Itu kan melawan Fitrah Itu Bahkan Kalau misalnya Kita kena Ayat-ayat tentang Perinitas itu Kita mempertanyakan Kita dibilang Kurang beriman Itu makanya Jadi Ini sebenarnya Momen yang pas sih Kalau menurut saya Di satu sisi Mereka Merayakan Easter Padahal Jawabannya jelas Bahwa yang disalib Bukan Nabi Isa Mereka Berbantah-bantahan Tapi nggak Nggak pernah tahu Jawabannya yang asli Dan Memang Jawabannya adalah Nabi Isa Diangkat Sama Allah Langsung Jadi Saya Menerima Islam Sebagai Tadi The real The original Apa Pewaris Original Dari 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 Agama Tauhid Nabi Ibrahim Karena Yang Gue Itu Sudah Dari Penelitian Ilmiah Sudah Terbukti Hipotesisnya Tidak Bisa Diterima Ital Turah Beltir Jum 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 Terima kasih telah menonton!